Intro Langkah pertama, aku akan merebus sagu mutiaranya dulu Untuk resep sudah aku tulis lengkap di description box ya Tuang air sebanyak 700 ml Lalu masak di atas kompor Hingga air mendidih Setelah air mendidih, masukkan 75 gram sagu mutiara Direbus selama 5 menit dengan kondisi panci, ditutup Setelah 5 menit direbus, lalu matikan api kompor Diaduk sebentar agar tidak menggumpal Kemudian tutup kembali dan diamkan selama 30 menit Sambil menunggu, selanjutnya membuat kuah santan Siapkan 200 ml santan kental Tambahkan 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Dan 2 lembar daun pandan Masak dengan api kecil, sambil terus diaduk agar santan tidak pecah Agar tekstur santan mengental Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena Yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air Masak santan hingga mengental Setelah santan matang, lalu matikan api kompor Setelah didiamkan selama 30 menit Aduk sagu mutiara agar tidak menggumpal Nah, ini belum matang ya Lalu rebus kembali sagu mutiara hingga mendidih Setelah mendidih, rebus selama 10 menit Setelah 10 menit direbus Lalu diaduk sebentar Tutup kembali dan diamkan selama 10 menit Sagu mutiara sudah jadi dan sudah matang Dengan metode seperti ini Akan jadi lebih hemat gas Proses selanjutnya, membuat candil gula merah Siapkan 150 gram tepung katan 2 sendok makan tepung tapioca Seper 4 sendok teh garam Aduk bahan hingga tercampur merata Tuang air sebanyak 160 ml Ini dituang secara bertahap Agar lebih mudah mencampurnya Ini aku uleni menggunakan tangan Pastikan kalian cuci tangan terlebih dahulu ya Uleni adonan hingga tercampur rata dan mudah dibentuk Siapkan piring yang sudah ditaburi dengan tepung katan Ambil cukupnya adonan Lalu dibentuk bulat Untuk ukurannya bisa kalian sesuaikan sesuai selera Lakukan hal yang sama Hingga semua adonan selesai dibentuk ya Setelah semua selesai dibentuk Ini aku sisikan dulu Selanjutnya, membuat bubur candil gula merah Siapkan 100 gram gula merah Membawahkan 2 sendok makan gula pasir Seper 4 sendok teh garam Tuang 500 ml air Dan 2 lembar daun pandan Direbus hingga gulanya larut Setelah air mendidih Masukkan adonan candil gula merah Posek hingga candil mengapung Dan matang Setelah candil matang Tuang 1,5 sendok makan tepung maizena Yang dilarutkan dengan 2 sendok makan air Setelah mengental dan mendidih Lalu matikan api kompor Proses selanjutnya, membuat bubur singkong pandan Ini sudah aku siapkan 200 gram singkong Yang sudah dicuci dan diparut Tambahkan 70 gram gula pasir Seper 4 sendok teh garam Tuang 50 ml jus pandan Yang terbuat dari 50 ml air Dan 8 lembar daun pandan Yang diblender Lalu disaring Aduk hingga tercampur rata Masukkan 450 ml santan cair Dan tambahkan pasta pandan secukupnya Masak dengan api kecil Sambil terus diadu Hingga mengental Jika sudah mengental dan mendidih Seperti ini Lalu matikan api kompor Langkah selanjutnya Membuat bubur ubi ungu Ini sudah aku siapkan 200 gram ubi ungu Yang sudah direbus Lalu dihaluskan Lalu tambahkan 20 gram tepung beras 25 gram tepung tapioca 50 gram gula pasir Seper 4 sendok teh garam Olu tuang 500 ml santan Ini aku masukkan Secara bertahap Diaduk hingga tercampur rata Kemudian tuang Sisa santan Dan tambahkan 2 lembar daun pandan Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk Hingga bubur mengental Setelah bubur matang Lalu sisihkan Step selanjutnya Membuat bubur sum-sum Siapkan 80 gram tepung beras Tambahkan Setengah sendok teh garam Tuang 800 ml santan cair Lalu aduk rata Tambahkan 2 lembar daun pandan Masak bubur sum-sum Hingga mengental Setelah bubur mengental Dan mendidih Lalu matikan api kompor Semua bubur sudah siap Sekarang waktunya Penyajian Tuang bubur sum-sum Di atas mangkuk Tambahkan bubur candil Gula merah Lalu bubur ubi-ubunya Tambahkan bubur singkong pandan Lalu bubur sagu mutiaranya Dan tuang kuah santan Di atasnya Sekarang Akan aku coba Perpaduan aneka buburnya Ini rasanya enak banget Rasanya gurih Dan manisnya pas Ini juga bisa loh Untuk ide jualan Langkah pertama Siapkan ubi kuning Sebanyak 200 gram Ini sudah dicuci bersih Dan dipotong Untuk resep Sudah aku tulis lengkap Di description box ya Kemudian ubi dikukus Dikukus selama 15 menit Atau hingga matang Setelah matang Lalu ubi diangkat Selanjutnya Pindahkan ubi ke dalam kom Haluskan ubi selagi masih hangat Setelah tekstur ubi halus Tambahkan 120 gram tepung tapioca 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Lalu diadu Hingga tercampur merata Setelah adonan tercampur Tambahkan jus pandan Yang terbuat dari 30 ml air Dan 5 lembar daun pandan Yang di blender Lalu disaring Tuang secara bertahap Lalu diadu Hingga tercampur Pastikan sebelumnya Sudah cuci tangan Terlebih dahulu ya Kemudian tambahkan Setengah sendok teh Pasta pandan Diadu Hingga rata Jika adonan terasa Agak lembek Bisa kalian tambahkan Tepung tapioca Sedikit demi sedikit Hingga tekstur adonan Bisa dibentuk ya Ambil adonan secukupnya Lalu dibentuk membulat Lakukan hal yang sama Hingga selesai Ini akan aku sisikan dulu Selanjutnya Membuat bubur candil Tuang 800 ml air Tambahkan 150 gr gula pasir Setengah sendok teh garam Seperti 4 sendok teh Vanili bubuk Dan tambahkan 2 lembar Daun pandan Lalu masak Di atas kompor Masak Hingga gula larut Dan mendidih Setelah air mendidih Lalu masukkan Adonan candil pandan Candil pandan direbus Hingga mengapung Dan matang Setelah cendilnya matang Masukkan 2 sendok makan Tepung tapioca Yang dilarutkan Dengan 3 sendok makan Air Sambil terus diaduk Hingga bubur mendidih Dan mengentah Setelah matang Matikan api kompor Ini aku sisikan dulu Proses selanjutnya Membuat kuah santan Tuang 200 ml Santan kental Tambahkan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 2 lembar Daun pandan Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk Agar teksturnya Lebih kental Tuang 1 sendok makan Tepung maizena Yang dilarutkan Dengan 2 sendok makan air Jika sudah matang Lalu matikan api kompor Ke proses selanjutnya Membuat bubur sum-sum Masukkan 80 gram Tepung beras Tambahkan Setengah sendok teh garam Tuang 800 ml Santan cair Diaduk Hingga tercampur Merata Lalu tambahkan 2 lembar Daun pandan Masak bubur sum-sum Dengan api kecil Sambil terus diaduk Hingga mendidih Dan mengental Setelah matang Lalu matikan api kompor Semua buburnya sudah siap Sekarang waktunya Penyajian Tuang bubur sum-sum Di atas mangkuk Tambahkan Bubur candil pandan Kemudian tuang Kuah santan Di atasnya Bubur ini rasanya gurih Manisnya pas Mau disicikan dingin Ataupun hangat Ini sama-sama Enak banget Untuk langkah pertama Aku akan membuat Bubur candil Ubi ungunya dulu Siapkan 200 gram Ubi ungu Yang sudah dikukus Lalu Ubi ungu Dihaluskan Selanjutnya Siapkan kom Masukkan Masukkan Ubi ungu yang sudah Dihaluskan Tadi Tambahkan 80 gram Tepung tapioca Dua sendok Dua sendok makan Gula pasir Setengah sendok teh garam Aduk bahan Aduk bahan Aduk bahan hingga Tercampur merata Setelah tercampur Tambahkan 70 ml air Ini aku masukkan Secara bertahap Disini aku mencampur Menggunakan tangan Pastikan sebelumnya Cuci tangan terlebih dahulu ya Campur adonan Hingga talis Seperti ini Selanjutnya Siapkan piring Yang ditaburi Dengan tepung tapioca Ambil adonan Secukupnya Lalu dibentuk Membulat Lakukan hal yang sama Hingga semua adonan habis ya Sebelum merebus Candil ubi ungu Siapkan 800 ml air Tambahkan 150 gr Gula pasir Setengah Sendok teh garam Seperempat sendok teh Vanila bubuk Dan satu lembar Daun pandan Lalu masak Di atas kompor Hingga air mendidih Setelah air mendidih Masukkan adonan Candil ubi ungu Masak Hingga candil Mengapung Dan matang Setelah candilnya matang Masukkan 2 sendok makan Tepung tapioca Yang dilarutkan Dengan 3 sendok makan air Sambil terus diaduk Hingga mendidih Dan mengental Setelah matang Matikan api Lalu ini akan aku Sisikan dulu Proses selanjutnya Membuat bubur mutiara Siapkan 800 ml air Masak air Hingga mendidih Setelah air mendidih Masukkan 100 gr Sagu mutiara Diaduk sebentar Lalu masak Sagu mutiara Selama 5 menit Dengan kondisi Panci ditutup Setelah direbus Selama 5 menit Lalu matikan api Aduk sebentar Agar tidak Menggumpal Dan tutup kembali Dan diamkan Selama 30 menit Sambil menunggu Selanjutnya Membuat kuah santan Ini sudah aku siapkan 200 ml santan kental Tambahkan Tambahkan 1 per 4 sendok teh garam 1 per 4 sendok teh Vanila bubuk Dan tambahkan 1 lembar Daun pandan Masak Di atas kompor Dan gunakan Api kecil Sambil terus diaduk ya Agar santan Tidak pecah Lalu masukkan 1 sendok makan Tepung maizena Yang dilarutkan Dengan 2 sendok makan air Masak Kuah santan Hingga mengental Dan mendidih Setelah mendidih Lalu matikan api Ini akan aku sisikan dulu Sagu mutiara Setelah didiamkan Selama 30 menit Ini belum matang Masih terlihat putih Aduk sebentar Agar tidak menggumpal Lalu masak Hingga mendidih Setelah mendidih Rebus selama 10 menit Dengan kondisi panci Ditutup Setelah 10 menit Direbus Aduk sebentar Sagu mutiara Lalu tutup kembali Dan diamkan Selama 10 menit Sagu mutiara Sudah jadi Dan sudah matang Dengan metode ini Akan lebih Hemat gas Proses selanjutnya Membuat bubur Sumsum Siapkan 100 gram Tepung beras Setengah sendok teh garam Siapkan 1 liter Santan cair Ini aku tuang Setengahnya dulu Lalu diaduk Hingga bahan Tercampur merata Setelah tercampur Tuang Sisa santan Dan tambahkan Satu lembar Daun pandan Masak Di atas kompor Dan gunakan Api kecil Masak bubur Sumsum Hingga mengental Sambil terus Diaduk-aduk Setelah bubur Sumsumnya mendidih Lalu matikan api Ini semua sudah siap Waktunya untuk Penyajian Tuang bubur Sumsum Di atas mangkuk Tambahkan bubur Jenil Ubi ungu Lalu bubur Mutiaranya Ini aku tuang Bubur ubi ungu Di atasnya Dan tuang Kuah santan Bubur ini rasanya Enak Manisnya pas Mau disajikan Ketika dingin Ataupun hangat Ini tetap Enak banget Langkah pertama Aku akan membuat Bubur ubi ungunya dulu Untuk resep Sudah aku tulis lengkap Di description box ya Siapkan ubi ungu Sebanyak 250 gram Yang sudah dicuci bersih Dan dipotong dadu Seperti ini Tambahkan 100 gram Gula pasir Setengah sendok teh Garam Seperti 4 sendok teh Vanili bubu Tuang air Sebanyak 700 ml Dan 2 lembar Daun pandan Rebus ubi Hingga teksturnya Empuk Dan matang Untuk tahu matangnya ubi Kalian bisa cek Menggunakan garpu ya Nah ini teksturnya Nah ini teksturnya Sudah empuk Lalu tuang 2 sendok makan Tepung tapioca Yang dilarutkan Dengan 3 sendok makan air Setelah bubur Setelah bubur mengental Dan matang Lalu matikan Api kompor Akan aku sisikan dulu Akan aku sisikan dulu Selanjutnya Membuat bubur singkong Siapkan 250 gram singkong Yang sudah dicuci bersih Dan dipotong dadu Tambahkan 120 gram Gula merah Setengah sendok teh garam Tuang 900 ml air Dan tambahkan 2 lembar Daun pandan Rebus singkong Hingga teksturnya empuk Karena singkong Teksturnya lebih keras Jadi direbus Lebih lama ya Nah ini singkongnya Sudah matang Dan sudah empuk Kemudian tambahkan 2 sendok makan Tepung tapioca Yang dilarutkan Dengan 3 sendok makan air Setelah bubur matang Lalu sisikan Langkah selanjutnya Membuat kuah santan Tuang 200 ml Santan kental Tambahkan 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 2 lembar Daun pandan Masak Dengan api kecil Dan sambil terus diaduk Kemudian Masukkan 1 sendok makan Tepung maizena Yang dilarutkan Dengan 2 sendok makan air Masak Hingga mendidih Dan mengental Langkah selanjutnya Membuat bubur sum-sum pandan Siapkan 80 gram Tepung beras Setengah sendok teh garam Tuang 800 ml Santan cair Aduh Hingga tercampur rata Lalu tambahkan Pasta pandan Secukupnya Tambahkan 2 lembar Daun pandan Masak Dengan api kecil Sambil terus diaduk Hingga bubur mengental Jika bubur sudah matang Lalu matikan Api kompor Semua bubur sudah siap Sekarang waktunya Penyajian Tuang bubur sum-sum pandan Di atas mangkuk Tambahkan bubur Ubi ungu Lalu bubur singkongnya Dan tuang Kuah santan Di atasnya Ini akan aku coba Perpaduan buburnya Ini enak Rasanya legit Dan manisnya pas Untuk tingkat kemanisannya Bisa kalian sesuaikan Sesuai selera ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.